Udah ini? Udah! Oke, sekarang kita wawan caleg sawah Zita Anjani Gokil Lo enak cipinang ya? Iya dong Cipinang mana? Cipinang mana? Mau cipinang penjara? Apa mau cipinang indah? Cipinang muara? Cipinang muara Gue di Seberangu tuh dengan pisangan Oh deket banget Di sini pisahin sama real doang Iya deket banget Kalau gue di Cipinang muara Sebelahnya Cipinang penjara Ya dari situ lah deket-deket Dari kecil di situ? Dari kecil di situ Sampai punya anak Sampai anaknya 1, 2 Sekarang 3 di Cipinang gue Sekolahnya dimana berarti? Sekolah gue SD Nah gue sekolah jauh SD di Kelapa Gading Kenapa tuh jauh-jauh rumah? Karena dulu kan sekolah swasta kan sedikit Yaudah Yang bagus di Al-Azhar Gue ke Kelapa Gading tuh SD SMP gue di Cipibur Jauh lah Al-Azhar juga? Enggak Sekolah internasional Oke Terus SMA gue di Malaysia Sekolah internasional Tambah jauh kau? Tambah jauh ya? Emang gitu ya hidup gue ya? SMA ada yang di Malaysia juga Iya Abis di Malaysia kuliah lebih jauh lagi Di? Inggris, London Wee London terus balik ke Jakarta Kuliah ngambil apa jurusan? Kuliah gue S1 ngambil hubungan internasional S2 gue ngambil kebijakan publik Anjee Jangan mancing-mancing Sama gue lagi juga Oh gitu? Iya Jadi agak-agak nyambung mungkin ya Hubungan internasional? Hubungan internasional ya tapi tahun-tahun masih perang dingin gue hubungan terasionalnya tahun 89-an waduh masih teorinya udah beda-beda sekarang iya 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 terus DPRD ngapa jadi DPRD terhubungan terasional lebih ke nah kalau gue kan emang keluarga politik Cik bokap apakan keluarga politik terus gue tuh dari kecil tuh selalu diginiin kamu nanti kalau udah gede harus lebih hebat ya dari saya kata bokap gue kan Oh Sumatera jadi gue tuh dari kecil udah tanam gitu gue harus lebih gua harus lebih lagi gua pikir ya kalau dia politik dalam negeri gua politik luar negeri dong ya ambil deh gue hi pengen diplomat Iya tapi ya udah apa namanya namanya jalan hidup pulang ke apa Indonesia gue bikin sekolah dulu tuh punya anak gue bikin sekolah paut habis itu karena sekolah paut gue apa jadi percontohan gitu ya di DKI jadi banyak guru-guru dateng sekolah gue nah disitu berteman ada komunitasnya eh udah udah ada kedekat 2018 pada bilang Bujita kita nih guru-guru paut nggak ada gajinya loh nggak ada kesejahterahnya loh Bujita kan punya akses tuh ke partai politik ke politik maju aja deh wakilin kita Nah gitu jadi 2018 gue nyalek dan orang harus punya ketertarikan dulu ya Zit ya masuk masuk ke politik di sekolahnya di SMA di kuliah ikut organisasi lo ikut juga tuh organisasi yang kayak gitu enggak gua gua anaknya ansos sumpah ansos banget gue gua gua ada ikut satu gua kebudayaan seneng tarisaman tuh kalau tarisaman gue sampai keliling tuh Eropa keliling tapi kalau kayak OSIS apa enggak gue gitu jadi kalau kata tarikan mungkin karena keluarga gua keluarga politik kali ya makan pagi siang malam ya bahasanya politik dimana makan gitu jadi ya pas ada ajakan dari ya konstituen gue sebutnya konstituen gue ya gue bilang ya selama yang jadi tim sesnya gua nggak repot ibu-ibu mau jadi tim saya saya nggak ada teman anak apa namanya dikomplek kan tinggal kan oh gua nggak kenal sama yang lain-lain disitu ya udah bujita kalau bujita maju kita jadi tim sesnya ibu-ibu nggak usah pusing ya udah gue bilang rugi apa gitu gue bisa bisa bantu mereka ibu-ibu paut itu yang bilang paut tetangga-tetangga gue lu mau bikin paul pendidikan anak usia lanjut hahaha lu mau nyari nih makanya nggak ada paut doang dipikirin selanjutnya pikirin berarti lu dapilnya Jakarta apa tuh kalau DPRD itu Nah kalau gue kan DPRD kalau di DKI kan cuma DRI sama provinsi karena kan ibu kota ya udah ibu kota lagi di sana ya masih belum belum ya Nah daerah khusus kan ya kan jadi kalau di provinsi itu ada 10 dapil khusus Jakarta Timur sendiri kalau gue kan atasnya ekopatrio ya kalau nama asli ekohendroponomo ya Rinya gue nah dibawah dia di Jakarta Timur dibagi jadi dapil 4-5-6 gua dapil 5-5 tuh jatinegara kelamat jati durian sawit Oh daerah lo banget dong itu banget gue daerah gue banget jatinegara mester ya iya 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 sekarang juga lu dari situ dapil situ dapil situ gue nyalek lagi nih yang kedua kan udah jadi gue 2019 terus gue tadi udah kan udah selesai tuh tugas gue kan guru pausana sedekai dapat gaji loh namanya hibah dapat hibah udah sekarang 550 ribu perbulan itu inisiasi lo gue lah namanya gue pengen tahu udah sebenarnya tuh gue pengen tahu deh kalau si fungsinya yang kasus yang yang nyata gitu ya keberadaan DPRD kalau di lu ternyata lu bisa menginisiasi sampai si eksekutif bisa kasih duit bisa dong ya maksa Iya tapi gimana caranya ngamuk gue kalau enggak ya kan sebenarnya DPRD itu punya namanya dana aspirasi jadi misalnya di lingkungan lo ada jalan rusak ada apa paut yang udah jelek terus misalnya kayak ada banjir tanggul yang bocor apa segala macem nah dana aspirasi lo itu lu bisa gunakan untuk membantu masyarakat ya kalau gue gue tuker semua untuk paut gitu gue gunakan semua untuk paut dan gue disitu kan pimpinan gue dapet karena waktu itu pan kursinya banyak sembilan gua salah satu suara tertinggi gua jadi pimpinan jadi gua ngelobinya lebih mudah lah nah itu jadi sebuah kebijakan atau cuma diambil dari kebijakan di kalau nggak salah di Indonesia cuman DKI deh yang ada yang ada hibah untuk paut paut-paut berada bukan di daerah lo aja berarti bukan di Jaktim Bang sedekai karena gua memang kalau di DKI Jakarta tuh gua memang sama paut tuh bukan di dapil gua doang ya sedekai gue gitu iya emang gue deket sama guru-guru paut gua juga dulunya di pendidikan sama mereka ya udah jadi dapetnya sedekai nggak dapil gua aja nikmatin iya gua beberapa kan ngobrol sama caleg-caleg juga gitu gua belum mendapat yang yang konkret seperti lo nih ternyata DPR DPR atau DPRD punya punya apa ya punya kesempatan untuk nyacing asal ada kemauan disitu ada jalan aja gimana ada kelebihan disitu ada kembali ya aduh iya 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 asal ada kemauan lo mau kerja keras lo mau ngutang-ngatik undang-undang lo mau buka lo mau belajar pasal-pasal lo mau komunikasi ke eksekutif bisa aja lo mau nekenakan dikit bisa itu sebenarnya bisa banget ya bisa banget maksudnya kan kalau orang caleg ya janji-janji ke calon pemilihnya enggak kan dia bukan eksekutif yang enggak punya kewenangan nah maksudnya lo gimana itu makanya gua nggak pernah mau janji banyak-banyak karena kita sebagai legislatif kita sebagai legislatif legislatif tuh nggak bisa eksekusi sebenarnya kan kita kan tugas kita kan bikin kebijakan anggaran sama pengawasan jadi apa namanya kita nggak bisa tuh apa memang eksekusi sebuah kebijakan jadi gua nggak mau banyak janji Oke jadi gua kalau bikin janji itu yang sifatnya memang untuk apa manfaat untuk banyak orang gitu karena enggak semua janji kita bisa tepatin karena kita fungsinya bukan eksekutor iya 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 tapi sekedar udah ada produk yang paut dibayarkan jadi sekarang bisa itu jadi apa ya jadi jualannya lah istilahnya karena gua kan pimpinan fraksi gua gua bilang pokoknya tahun ini kita fokus paut gitu jangan yang lain fokus paut bolin paut ya udah gua paut mudah-mudahan berlanjut lah emang bisa nggak ini bisa bisa habis itu masa berlaku kebijakan itu tahu kalau misalnya nanti ada yang nyabut kebijakannya tapi mudah-mudahan enggak lah kalau lo masih di situ enggak bakal ya enggak lah ngamuk gue ngamuk gue asik kamu gue kalau mau disentuh-sentuh iya mereka akan ngedidik anak-anak kecil kan kalau anak lansia aja lo masuk duskot aja gue gue tuh dimanapun gua masih mempromosikan bluskot cing iya masukkan biru luskot itu kok sebenarnya itu awalnya tuh komunitas sih komunitas artis politik atau dibalik aja komunitas politik artis ya apapun itulah nah makin ke sini karena banyak kegiatannya gue bikin penyayasan bluskot itu ngapain aja komunitasnya bluskot itu kan dipangkan banyak artis kan banyak artis yang nyalek banyak artis yang ya ikut-ikut dipatai aja karena dia suka dengan politik gitu kan ya udah karena banyak banget sebanyak itu hampir 50 orang gue bikin namanya bluskot gitu pasukan biru ya udah jadi kita kalau ada kegiatan-kegiatan mereka juga punya identitas gitu loh Oh gue nih ini jati diri gue nih gua n gua artis nih cuman gua politik juga gitu jadi mereka lebih punya identitas lah enggak enggak kayak hantu bingung kan gua di politik apa politisi sih artisnya suka gitu kan suka galau kan bahwa di politik Indonesia tuh ada loh apa namanya sebuah jenis yang banyak yaitu jenis politisnya artis kita bikin bluskot gitu ya ya kan memang dipan banyak-banyak artis ya nyet banget menurut lu kapasitasnya pantas gak sih artis jadi gue yang ada di pan lah gua paling senang membina asik gua paling kan bluskot kan ya gua mas Eko kan pembina disitu gua paling senang membina tuh artis karena artis itu ya kalau dia mau all out aja itu udah barang jadi udah barang jadi dibeda sama orang yang ya mohon maaf bisa dia punya uang banyak atau dia punya eh ya uang uang banyak itu ya tapi dia nggak bisa nggak pernah punya pengalaman untuk ketemu masyarakat ngomong di publik public speaking terus nggak bisa entertain itu agak susah tuh tapi kalau artis dia udah pasti bisa ngehibur udah pasti bisa banyaknya ya nyanyi ya kan pasti bisa nyanyi rata-rata artis terus ngelucu terus ngemsi ya udah paket lengkap gitu loh jadi gue paling senang kalau dapat artis sih iya untuk-untuk popularitas oke cuman menurut lu kapasitas-kapasitas artis-artis yang lo kenal untuk terjun ke politik kalau artis tuh ya menurut gua ya kapasitasnya gede banget satu mereka tuh biasa kajak capek Iya loh syuting dari pagi ke pagi jadi ibaratnya kalau dipatahkan kita kalau dari pagi ke pagi nggak capek deh sebentar ya pagi kemalem pagi lagi baru-baru pagi kebang toib deh karena dia biasa kerja kebang toib ya jadi kita tuh dipatahikan namanya ketemu masyarakat nggak ada nggak hitung-hitungan waktu ya bisa gue punya dua jam aja kayak orang keja di kantor nggak bisa kalau masyarakat mau ketemu kita jam 1 pagi kita ladenin nah artis-artis yang gua kenal ya kebanyakan nggak hitung-hitungan masalah waktu mereka all out banget kayak yang baru-baru nih kayak JJ sama Nisha Denya Raffi Ahmad itu nggak hitungan sama waktu mereka mau ke Kabupaten Bandung bawa mobil pagi siang yang malem enak mau gitu menjadi mau capek satu gue jarang ketemu atis yang nggak mau capek kalau suka bangun siang ya ya bener ya tapi kalau mau capek mau banget capek terus yang kedua mau ketemu masyarakat dicium-cium itu mau nggak semua orang mau lo Cing iya lo Cing adanya-adanya mohon maaf ya kita ke pasar keingetan ya kan udah giniin dicium mau hati tuh mau 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 dicium mau dipeluk mau di wul-wul tuh mau gitu terus yang ketiga begitu dia dapat kesempatan ngomong aduh gua nggak usah repot lagi nggak usah ngajarin lagi itu udah kayak ngajarin ikan berenang mereka memang itu hidupnya mereka panggungnya begitu mereka dapat kesempatan ngomong itu masyarakat nggak ada yang terhibur nah itu gampangnya artis jadi kalau menurut gua kapasitas ada banget ya paling mungkin eh ya kemampuan untuk eh finansial apa segala macem ya kan kita dipatai banyak program juga kita bisa support dari apa namanya alat peraganya kita bantu sosialisasi gitu-gitu tapi kalau untuk kapasitas paling top udah ya top hati dapat hari itu udah top banget udah udah diajarin deh tinggal di ya kasih tahu di training setengah hari udah lepas udah jadi ya gitu kan untuk untuk apa ya narik-narik apa namanya dia eh masa dia memang jago maksud gue nanya kapasitasnya menurut lo ya untuk berpolitik dengan dengan banyak banget kompromi banyak-banyak tekana dia terbiasa berekspresi sama keinginan sendiri begitu masuk sebuah lingkungan ini harus banyak kompromi tuh kalau menurut gua ya tapi jangan terlalu singgung ya karena menurut gua ya politik sama entertainnya beda-beda tipis banyak dramanya juga ya sama banyak dramanya juga justru artis udah terlatih menghadapi drama-drama itu menghadapi drama tekanan saya mohon maaf kadang-kadang ada senioritas gitu ya sangat-sangat apa namanya terlatih sih menurut gua tinggal mungkin yang perlu dilatih itu ya pengetahuan terhadap politik aja nanti ketika lu udah jadi nih tugas lu di DPR atau di provinsi ngapain kalau lu udah duduk lu harus jadi orang yang amanah beda di entertain nggak bisa semena-mena harus jaga image terus program-program yang lu janjikan ke masyarakat harus turun itu sih tapi kalau dalam lingkungan politik tekanan pas saingan drama biasa paling yang perlu dilatih itu ketika ya itu nanti ketika lu udah jadi bahwa namanya kita kita mendapatkan amanan dari negara baik itu kebijakan atau anggaran ya lo nggak bisa enggak 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 serius harus ada mekanisme pelaporannya harus deliver ke masyarakat itu yang mungkin yang perlu di adjust kalau mungkin di entertain kan kalau lu apa namanya dapat sesuatu kan yang buat lu kalau jadi enggak dong buat masyarakat iya 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 nah lu kenapa nggak ke DPR area aja kalau udah kalau masih tahu DPR deh kalau kata gua mah masa sih iya ayah bener iya kalau gua mah anak-anak bokap anak mami enggak lah jadi gini kalau kalau gua tuh mau hormati cing kan di depan itu kan banyak yang lebih senior dari gue ada Mas Eko Patrio Mas Eko masih DPR nggak mungkin gua maju emang cuma satu di kan kalau di Jakarta Mas Eko kalau di Jakarta Selatan ini lagi Mas Eko kan udah Mas Eko sudah periode keempat loh dulu dikanjuk dua periode periode ketiga DKI jadi nah ini maju ke periode keempat jadi gue menghormati Mas Eko senior karena dia masih DPR kan emang nggak bisa dua nggak bisa dua kerusi susah kalau untuk buat berpatah ya se-level pan satu kursi aja udah bagus gitu nah di Jakarta Selatan sekarang lagi bersaing nih Uya kuya sama si Lulakamal itu surveinya uh balep-balepan gitu nah di Jakarta Barat ada Pasya Ungu dan ada Stephen William itu juga lagi saing-saingan gitu jadi kalau gue gue sebenarnya kalau dibilang nyaman gue nyaman di provinsi Maksud gue Lulakamal tiba-tiba bisa di DPR tuh disitu Iya karena dia memang dokter Iya maksud gue kan Luluk kader dari awal maksudnya kan maksudnya artis ini menurut gue ya ya menurut gue merusak pengkaderan dia tiba-tiba ada di situ gitu nah itu privilege lah nah itu gimana sih perasaan orang-orang yang udah ber kan gini Cing misalnya nih ya lu kita tuh sistemnya menghargai kalau di pan misalnya nih seorang fellow Bramasta atau seorang pasya ungu masuk ke panjang itu buat kita kalau sebuah kehormatan karena satu kita menghargai track record dia dia mau ninggalin entertain lo Cing dengan gajinya yang berapa sih sekali syutingan gila gajinya dia mau ninggalin gajinya jadi entertain belum lagi brand ambasador lainnya belum lagi perspektif publik ketika artis itu masuk politik jadi kita dipantung mengapresiasi dan hal the least we can do hal terkecil yang paling kita bisa lakukan adalah kita tanya sama dia lu maunya jadi apa gitu kayak misalnya pasya udah selesai wakil wali kota kan lu mau jadi apa mau jadi DPL kalau di Jakarta Barat enak gak nyaman gak nyaman oke lanjut gitu jadi kita pengen sama-sama nyaman sih di politik itu kita nggak mau juga kayak maksain cuman karena lu artis kita taruh lu di daerah lain gitu nggak mau kita nggak mau kayak gitu kita pengen artis yang ada di pan harus menang gitu nggak boleh kayak artis cuma jadi vote getter kayak dapet suara banyak nggak mau kita lo kalau artis lo harus turun makanya artisan tuh semuanya turun ke masyarakat dan atas sekarang berat badannya pada hilang setengah semua iya lu lihat aja Uya sekarang kurus banget urusan lah nggak kurus banget dia malah sering ke luar negeri juga iya terus setahun terakhir isu-isu TKW dia udah mulai di upload di Instagramnya iya dia kan emang tuh kalau kayak gitu kasih yang kasih strategi tuh siapa sih kalau Uya tuh bener-bener dia peduli banget sama TKW gue aja enggak gue aja bilang ya makasih ya ya dengan lu bikin podcast lu ngangkat TKW kan ngangkat pan juga kan gue bilang thank you ya iya gitu gue emang dia dari awal tuh punya kepedulian khusus buat TKW gitu itu ya memang ini dia lah gitu kalau pasnya kan di bidang musik gitu kalau Eko di bidang perekonomian gitu jadi ya masing-masing artis punya background masing-masing nah balik lagi tadi kalau gue jujur gue nyaman di provinsi karena di provinsi tuh kita bisa lebih dekat ke masyarakat ibaratnya gue kalau mau ada tetangga gue yang teriak gue gampang kalau di RI kan udah nasional ngurusinnya nggak komplek lagi ngurusinnya udah wah strategi Indonesia kedepan DKI Jakarta kedepan ya kalau mau bantu tetangga gue susah lah gitu kalau provinsi kan enak ada jalan rusak aja warga telepon gua bisa telepon lagi gitu Iya bisa telepon lagi bisa ditelepon ditelepon lagi telepon teleponan aja akhir-akhir tapi lu di kalau dicapas-capas ini lu termasuk tim kalau di ya bisa dilihat dari warna baju gue tim apa ada yang TKN ada yang TPN ada yang timnas TKN TPN TNN tersekerja deh yang penting ya kalau gue dilihat dari bajunya gue 02 dong Iya ya masuk gue lu masuk di 02 nya udah pasti masuk ke struktur TKN atau apa enggak masuk gue wakil ketua wakil ketua yang gak aktif mohon maaf Pak Prabowo mohon maaf yang penting hati saya nomor dua mohon maaf tapi aku selalu support Pak Prabowo sama Mas Gibran dimanapun itu bahkan kemarin sampai kita CFD dipanggil di bawah coba lagi-bagi supportnya bagi-bagi susu bagi-bagi susu bukan bagi-bagi duit loh bagi-bagi susu dipanggil karena lo nggak bagiin sedotannya kali ya 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 bikin susah masyarakat lu bagi susu dipanggil lu pertama sekali-kali sepuluh dipanggil begitu loh di BAP lagi kayak kayak ini kayak kenapa aja gitu lu itu kenapa sih dibagi-bagi susu itu begitu dipanggil apa sih yang diselidiki jadikan gini emak gua sama Mas Gibran temen ya ya biasa dia lagi ke Jakarta ngajakin olahraga ya kalau hari minggu kan pasti CFD dong karena kan fresh bisa apa namanya udaranya juga enakan ya udah janji CFD kemudian nggak ada politik nggak ada bawa TKN nggak bawa ya memang pure mau olahraga Nah kan gue pikir Mas Gibran kan waktunya sedikit gua ajak deh temen-temen atis buat temenin gua ajaklah pasya gua ajak Eko gua ajak Uya gua ajak siapa lagi ya Opa Om Magala gua ajak nemenin Mas Gibran kita CFD ya udah jalan namanya orang ketemu Mas Gibran lo tahu kayak gimana dari sana dari sini belakang depan nyamperin ada yang ngedoain Mas Gibran kita doain ya Mas Gibran sehat ya gini-gini terus ada yang lagi main skateboard ngeliat Mas Gibran nyamperin Mas letong kita main ada yang lagi main musik Mas duduk-duduk nonton kita gitu kan napas udah jalan mau pulang ada yang bawa susu Mas bagi-bagiin gitu ya udah gua gua ini aja spontan gue pasnya Eko bawa orang susunya masih susu bentuk hadus nggak yang kayak susu itu di branding Prabowo Gibran gitu pilih nomor dua enggak ada masih dalam bentuk adus kita bagi-bagiin bagi-bagiin besoknya dipanggil bahwa suhu itu bawa susu siapa ya ngatakan orang-orang kita lagi jalan tuh gua mama juga lagi jalan sama Selvi tiba-tiba ada pengamen lagi nyanyi disuruh duduk disitu duduk kita enggak nonton bawa susu juga tuh pengamen enggak 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 ada masalahnya memang susu tidak dipersiapkan dari Enggak Oh kalau kita bawa sudah udah pasti kelihatan dong ya dan orang susunya tuh kalau nggak salah cuman dua apa tiga dus itu dikit jadi gua pegang Mas Gibran pegang sama pasnya bantuin bawa gitu bagi-bagiin sepanjang jalan udah nggak ada tuh kayak pas bagiin pilih Gibran ya gitu nggak ada beli Prabowo enggak ada juga ya enggak ada gitu gila eh kagak deh tapi belum sih apa belum musim kampanye ya masalahnya udah 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 cuman memang si cfd-nya ini yang tidak boleh ada ke ini orang jalan olahraga pakai baju juga gua nggak pakai baju Prabowo Gibran juga pakai baju biasa Mas Gibran juga pakai baju biasa Pasya Uya Eko Oma Opa pakai baju biasa juga nggak ada yang nggak ada ada yang pakai baju aneh tapi kok di bersalah sih apa apa salah gue apa bersalah jadi kalau katanya bawah seluruh RI nggak salah sama Gakungdu itu kan yang kayak pedagakan pemilu gitu lah yang di RI nggak salah kalau di Jakarta Pusat salah banget juga gue udah ngikutin lu nggak dipanggil-panggil lagi gue udah dipanggil udah sekali dipanggil gue pasnya Eko Uya panggil udah sidang udah habis itu itu gua dipanggil Mas Gibran juga dipanggil tapi abis itu udah sih kayak nggak ada ini lagi deh eh 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 kalau dipanggil tinggal nyaut doang padahal ya oh iya gitu lah gue dipanggil dateng iya 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 tapi kalau untuk kegiatan yang ke daerah-daerah kayak gitu loh sama tim kampanye presiden nggak ikut enggak ya karena di Blue Squad semuanya nyalek semua ada yang ngontek minta ditemenin apakah daerah ya gimana kayak misalnya kayak Pasya kan nyalek kayak Abah Koma kan nyalek jadi mereka ya memang pilpres penting tapi mereka juga mau jadi gitu jadi ketika capres atau capres ke daerahnya baru mereka ikut tapi sisanya mereka di dapil masing-masing udah nggak ada yang pulang nih duskut semua kebetulan aja gue DKI kan yang lain udah pada di wilayah masing-masing semua nah kalau kalau lagi debat-debat capres itu pada ada ikut nggak lu ikut nggak gue kadang ikut kadang nggak kalau gue lagi bisa nggak yang Pak Prabowo enggak gue ikut yang Gibran gue ikut Pak Prabowo kenapa nggak ikut gue nggak bisa lagi turun dapil ketemu masyarakat lagi kampanye itu sampai malam kalau gitu sampai malam kadang jam bisa jam satu ya kadang pagi banget subuh banget kaya si Uya tuh Uya tuh sehari 12 titik gue bilang lu gila lu ya lu sehari 12 titik lu jaga kesehatan lu katanya dia bilangnya iya sih gue tiapali mimisan lu jangan kayak gitu juga gua kirim itu orang infus kayak gitu pada gila udah udah-udah gila kampanye ya gue bilang ya lu hati-hati ya lu sampai mimisan-mimpisan tiap hari iya dia jaksal luar negeri ya di luar negeri di sini berarti di dapil gue nih dia pasal minggu iya nih dapil dia pilih dia lu Maren Onca juga dateng sini iya lu pilih Uya aja Onca kan baru nyalengnya jalan turun dua tahun Uya juga jauh baru tapi Uya lebih sering turun nggak pada Onca jujur Ucing ini Onca abis dari sini terus dia tuh timnya ini ada-ada yang hubungin mana eh ada lagi Onca di sini terus karang taruna pada ini ketemu gitu tapi kebanyakan mana mau Uya tarunnya eh penonton Cik Abde jangan lupa pilih Uyak 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 ya Onca ke luar negeri juga sih ke Hongkong Uya lah Uya mobilnya di luar negeri mana ada coba artis dia punya mobil kan banyak sih Uya di stikerin empat gua terbilang ya lu nggak sayang mobil bagus-bagus stikerin gua aja mikir dua kali gadget gua demi par gua stikerin tuh gila nggak tahu ya total ya total banget orang-orang ya 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 dia tuh Jakarta Selatan kan luas Jakarta Selatan luas banget dia sampai ke pelosok-pelosok itu dimasuk masuk-masuk sehari itu 12 titik dan suami-istri itu lebih nyalek kasih aset juga nyalek Iya ya udah lah gua bilang pokoknya Uya Astrid Pasha Adel itu bener-bener aset buat pan karena dia suami-istri all out ya pagi siang malem kadang-kadang bentukannya udah sampai lepek gitu gua makanya kalau mereka tuh kayak gua gua yang lagi lemes kayak ketuma lagi lemes ngeliat mereka tuh kayak wah jadi semangat lagi gila seneng banget kalau Eko Eko juga ini Eko itu berusukan Eko gua 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 manggil Eko tuh kakek dia kan rambutnya diseminut terus kan kalau udah nggak diseminut tuh kayak kakek-kakek cing kadang-kadang naik motor gitu kalau gua kan bisa nunggu situenya nih belum siap gua nunggu di mobil dong AC di kalau Eko tuh nunggu di motor udah gitu pakai topinya topi Korea yang gitu gitu kadang-kadang gua suka ketemu dia siapa kakek-kakek di motor ya Allah Mas Eko Mas Eko ngapain sih nunggu di motor kenapa kan nunggu di mobil nanggung sih pakai topi begitu Eko mah Aduh udah deh bersyukur banget bener ada Eko tuh orangnya kan gua tanamnya dia kan dia wah orang yang nggak hitungan mau turun mau nunggu mau capek mau repot tuh Mas Eko tuh bagus semua Ipan ya bagus banget gila Eko tuh gua bener-bener tuh gua udah gua dia berjasa banget sih udah gitu dia ya dia kan ketua DPW DKI jadi dia walaupun RI dia menaungi sedekai Jakarta ada caleg tuh di pulau seribu nih kejualti besok gua ke pulau seribu bukan dapil ya didateng-dateng dia support besoknya gua naik apa lemnya dari jam 6 pagi ke pulau seribu pulau apa gitu deh dateng dia ada caleg di Jakarta Barat yang bukan dapilnya dia dateng dia di bener-bener Mas Eko mah aja saya banyak banget buat supportnya bener-bener ya bukan kehadirannya juga kan buat caleg-caleg DPR jadi semangat ya semangat semangat banget top lah Mas Eko tuh iya 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 pasnya juga kemana-mana nyanyi reng gitu udah wakil Jakarta banget udah meleleh deh kalau ketemu pasnya kan dinyanyiin dikit udah aduh top lah DPRD itu ada berapa komisi sih 5 ada 5 komisi 5 yang lo di kok wakil ketua anggota komisi juga nggak 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 iya anggota komisi apa Nah jadi kalau di DKI ada komisi A B C D E komisi A tuh kan pemerintahan komisi B itu ya perekonomian dan BUMD komisi C tuh keuangan pajak komisi D tuh pembangunan komisi E tuh keserah gua dua setengah tahun pertama gua di keserah makanya gua bisa golin paut karena emang di pendidikan kesehatan disitulah lalu dua setengah tahun kedua gua pindah ke komisi D pembangunan jadi ya jalan-jalan Jakarta kalau ada jalan rusak ada bank ada sampah yang nggak ada tempatnya ada masalah banjir ya udah itu gue taman lingkungan gue sekarang gua di komisi D kalau kalau menurut lu permasalahan yang paling harus dibenahi Jakarta Jakarta tuh apa sekarang kalau sekarang ya ini sih apa namanya banyak sih ya salah satunya banjir ya tapi gua lagi nunggu-nunggu nih udah bulan dari warna banjir loh kita ya tahun ini nggak loh ya bagus nih Pak PJ bagus programnya jalan nggak banjir loh bisa kan anda kan akhirnya tahu tuh genang gitu satu masalah banjir kedua sekarang lebih parah dari banjir itu sampah menurut gua Jakarta tuh bau-bau banget lu kalau ke Jakarta Timur kalau di Jakarta Selatan masih lumayan lah lu jogging itu masih enak Jakarta Timur bau-bau pesing bau sampah lo masuk ke ganggang bau jadi yang kedua sampah yang ketiga rata-rata masalah lingkungan sih lingkungan-lingkungan semua polusi polusi tiapol gua tuh kalau udah di Jakarta ya kalau apalagi masa kampanye nih nggak mungkin gua nggak sakit ispa pasti sebulan sekali gua ke UGD pas dicek ispa ispa anak gue sebulan sekali pasti ada batuk pilek ispa jadi begitu gua ke Bali atau gua ke daerah yang polusinya bagus nggak ada sakit gue nggak ada migren nggak ada pusing nggak ada batuk jadi Jakarta tuh ya tadi masalah banjir sampah polusi kemacetan dan itu itu semua sebenarnya balik lagi ke masalah tata kota ya kita nih kotanya udah harus dimanage sih menurut gua jangan kayak Wah udah apa semuanya ada di Jakarta tata kotanya nggak dibikin bangun ini bangun itu bangun ini Aduh itu masalah lingkungannya parah banget sih kalau menurut lu polusi itu memang karena di Jakartanya atau ada kan beberapa yang bilang karena ada pabrik-pabrik di sekitar Jakarta yaitu supporting tapi bukan utama kalau utamanya memang perilaku masyarakat DKI nya masyarakat DKI nya mobilnya terlalu banyak waktu itu gua pernah bahas tuh di podcast apa gitu ya ada datanya pokoknya mayoritas penyebab polusi di DKI adalah perilaku manusianya perilaku manusianya kita pakai mobilnya lalu gas rumah kaca pemakaian AC ini itu jadi Jakarta tuh udah harus transisi sih ke ke kota global yang apa namanya ramah lingkungan ya penggunaan mobil listrik terus sumber energi yang lebih ramah lingkungan itu udah harus untuk kota-kota metropolitan ya udah hanya aman tinggal di Jakarta polusinya gila kalau gue mah lu nggak jadi gubernur aja sih ah nggak jadi gubernur gimana ya siapa yang mau gue jadi gubernur itu masalahnya ya kan bisa bisa susah lah susah perempuan masih anak muda hijapan lagi siapa mau gue jadi gubernur lu mau gua yang lain kan lu tentu mau susah Cik jadi jadi anggota DPRD aja ada yang mau itu kan ibu-ibu paut ibu-ibu banyak disini ibu-ibu banyak di Jakarta ya susah lah Cing kan DKI itu kan kota besar masih sangat apa yang yang laki-laki banget tuh namanya patriarki laki-laki banget belum ada sejarahnya perempuan ya gue bilang sih ya menembus sejarah dong ah menembus sejarah harusnya jadi jadi perempuan pertama ya masih panjang sih cing-cing kalau mau jadi gubernur nah itu yang mengusulkan DPRD yang lalu apa DPRD yang akan di yang akan dipilih nanti nih setahu gua sih yang akan dipilih ya kan bentar lagi kita pemilu nih 14 Februari kan iya ya yang udah dipilih tahu ya 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 mengusulkan patahin politik tetap ya kalau nggak kalau nggak udah undang diganti ya kemarin kan sempat ada apa sih undang-undang katanya nanti nggak dipilih lagi atau gimana gua nggak paham ya ditunjuk ya Iya ditunjuk tapi gua nggak tahu tuh perkembangannya gimana ya so far kalau kita masih mengacu yang lama satu diajukan oleh partai politik lalu juga ada 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 20% apa-apa gitu pokoknya diajukan sama partai politik harus ada thresholdnya setelah thresholdnya ada harus ada wakilnya setelah ada wakilnya ya daftar ke KPU ya seperti biasa gitu tapi kepikiran berkepikiran enggak jujur enggak gua sih jalan aja sih banyak sih teman-teman gue yang ngomong kayak zip eh nggak sekalian aja maju gini gulang maju maju-maju kagak ada yang mau gimana gue bilang perempuan juga masih belum ada di DKI Jakarta gitu loh ya tapi kalau kalau kedepannya nanti publik gimana-gimana kita lihat aja lah nanti iya ya kalau di DPRD tuh pantu kolisinya siapa aja gua kalau kolisinya berubah sekarang kita sama ini Prabowo jadi gua sama DPRD ya gua sama Gerindra sama Demokrat sama Gokar waktu yang kemarin waktu yang waktu yang 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 pilgup ah kolisinya tuh kolisinya panis begitu sampai di DPRD boleh bubar lagi tuh kolisinya nggak ngaruh kolisinya-kolisinya pas udah jadi DPRD temenan aja semua apa musuhan semua enggak temenan aja temenan ya yang mau musuh-musuhan silahkan monggo gitu kalau gua nggak mau cari musuh gua cari teman aja dah tapi enggak enggak sih kalau nggak harus itu gitu kalau dipresiden ngaruh kayaknya kalau dipilih apa ya begitu pilgup sesuatu temenan lagi kalau dipresiden enggak kalau dipilgup ngaruh gue nggak ada tuh polisi anis nganis itu sama aja temenan aja temenan semua kalau di DPRD DPRD DKI yang gue denger lo sama Tinatun Oh ya dia temen gua banget sama yang PSI satu siapa ya Michael Michael iya Michael Michael siapa ya Michael Jackson ya lo udah marhum sih sih bisa kelihatan eh emang oh Mike Mike ketua DPW PSI kan udah nggak di PSI udah perindo sekarang Michael Senipar ya udah pindah dia bukan DPRD ya bukannya ketua DPW kayak Mas Eko Oh DPRD DKI ya kalau Tinatun dari PDI pejuangan temen gua banget itu top tuh jadi Dewan itu yang peduli masyarakat betul-betul turun mulu gua kalau ngerti ya apa sospeknya dia lagi ngurusin RW lah inilah top-top ya dia ke bukan juga masa kampanye doang Iya saat dia bekerja yang lima tahun itu kita ya kita sering lihat kelihatan lah lu pokoknya bisa ngelihat mana politisi caleg yang beneran kalau dia udah pernah jadi ya mana yang lima pas satu mana enggak lima pas satu tuh lima tahun jabat satu tahun turun kelihatan tuh atau mana yang konsisten istiqomah tuh lima tahun dia nggak dari awal terus dia menjaga kepacauan masyarakat sampai nanti masa kampanye lagi kelihatan sekarang tuh banyak fenomena namanya caleg beli putus nah itu gimana tuh iya asli bukan hanya layangan putus sekarang ada caleg beli putus jadi ya udah dia tahu nih harga apa harga masyarakat mau kampanye harga suara gitu ada suara gua turunnya nanti aja pas pemilu banyak sih beli putus makanya gua sama temen-temen sedang mensosialisasikan mengedukasi beli putus itu udah gede-gedean di belakang sekali doang jadi abis beli udah putus nggak ketemu lagi gitu jadi belinya mahal ada sejuta ada yang gope gitu suara satu keluarga ada satu keluarga deh satu kakak deh satu rumah gitu sejuta ada paket lagi nggak kalah kayak ada ada paket hemat paket bener paket hemat tuh anak bapak cucu gitu eh belum ya anak bapak ya kalau cucunya udah 17 ya saya cucu kan bisa juga 17 tahun ya ya pokoknya ada paket hemat kakak tiga orang kakak lima orang gitu kan ada berapa 350 gope sejuta tuh ada dan ada kepilih di gara-gara itu banyak cing tapi kita kayaknya gua doain ya gua doain ya mudah-mudahan makin sedikit karena orang-orang kayak gitu jujur aja gue cape di DPR jadi gue nih udah jadi gue mau mau pejuangin paut yang begitu-begitu yang bikin susah karena otaknya duit-duit-duit gitu loh kalau kita nggak penting yang pentingan kita punya janji ke masyarakat apa gue bisa pejuangin gua punya dana aspirasi ya gua tukar dong dan aspirasi gue buat paut gitu kan tapi kan ada yang kayak gitu-gitu kan menghambat banget lah menghambat ke jadi pemerintah kan dia beli putus diputus dia keterima-keterima kepejadi banget ya udah kagak turun lagi nanti ngapain ya udah makan maka dia balikin duit yang dari beli putusnya tidak dari dari mana ya kan dia nabung lima tahun dia panen tuh dia kan nggak cukup juga kali buat dikali gaji dikali gaji dan aspirasinya nggak pernah dikasih masyarakat dimakan ada dana ini makan dan itu makan semua dikumpulin sama dia nanti lima tahun turunnya sekali itu namanya beli putus belum lagi sponsorshipnya entah kalau lu jadi lu golin gini-gini gini-gini kan banyak ininya pemodal-pemodalnya turun sekali di akhir jebret gitu bahkan ada yang lebih gila ada lagi loh gimana ini gue bener-bener gak habis pikir sistemnya begini beli belakang beli putus iya dibeli belakang maksudnya jadi beli belakang kayak gambling gini siapa yang bisa kasih saya membuktikan kan ada C1 tuh kalau lu nyobrol di TPS siapa yang bisa membawa ke saya C1 dengan suara saya 20 dapatnya 5 juta kalau suaranya 30 10 juta ada beli di belakang gila makanya banyak calon-calonnya bayangin lo udah bau 20 suara dapat 5 juta apalagi lo aja dapet begitu orang aja sebulan berapa sih gajinya kan WM itu aja tahu nih harusnya yang berwenang yang itu juga pada tahu dong bahwa asli Allah lah kok di gini mah kok di gini min ya undang mau diomongin lu bahwa seo ini mau diomongin sama jita nih ada maksudnya jita tahu banyak orang yang tahu harusnya bahwa seluruh pasti tahu ya cobalah bahwa sudah dipanggil sini gantian bisa nggak tucing iya iya kalau bahwa sudah gua gua datang deh maksud gue ah lu bagi-bagi susu aja dia tahu makanya masa yang bagi-bagi gitu dia kagak tahu gimana Pak Bawas lu eh Pak Bawas kayaknya abis ini saya dipanggil lagi nih dipanggil lagi saya ini iya kan iya dipanggil gini kamu ngomong di Cimang Abdel mana buktinya karena epot gue adalah banyak sih tapi berapa gitu ada putus ada beli belakang apalagi ya metode-metodenya ya ini semua uangnya ini semua uang-uang yang Pak yang yang paling umum itu apalagi sekarang karena kampanye sekarang cuma dua bulan pendek ya pendek Iya orangnya semuanya mau turun Iya kalau gue udah tahu nih kapannya dua bulan gue mulai dari jauh hari yang lain Uya udah tahu Eko udah tahu lo kalau mulai pergelakan Uya nggak sekarang doang aja lu tahu kan dia kayak gimana kan kesi Feral nggak sekarang doang itu udah setahun dia udah tahu udah enggak enggak lu bisa lihat deh mana caleng yang fotonya aja lu tanya ke tetangga-tetangga lu pernah nggak si Pak Abdul turun atau eh si Pak Udin Udin turun kagak nggak pernah lihat orangnya turun cuman tanduknya aja itu udah sesuatu yang sangat banyak terjadi di masyarakat kita beli putus tapi gua selalu edukasi ke konstituen gue gue bilang udah lu kalau ada yang kasih gitu terima aja duitnya ya kan ajaknya baru ditolak dong tapi lu jangan pilih orang-orang kayak gitu lu mau punya wakil-wakil yang lu nggak tahu bentuknya gimana lu kalau nanti masalah ada masalah apa lu nggak bisa ngomong ke dia gitu yang kita lagi edukasi gede-gede ya nimpanya untuk DPRD gua aja nih pemilih gua pasti dapat nanti pasti ditimpa misalnya nih gua udah sosialisasi gua udah kampanye udah ini nanti ini menjelang pencobosan ditimpa pasti setiap rumah ya pasti ada pemilih yang kabur ada ya juga yang tetap setia tuh pasti ada lu kemarin itu berapa suara dapat gue kemarin kalau di C1 gue hampir 15.000 15.000 kalau ada yang nimpas 100.000 aja udah satu setengah milik tapi Alhamdulillah sih gua turun kampanye 2019 ya gue turun pertama gue turun tiga kali tiga puteran satu puterannya empat bulan sama masa kok empat bulan empat bulan empat bulan satu tahun dong gua turun patah gua ketemu tuh 15.000 orang 15.000 15.000 jadi setiap kali gue ketemu gue catet tuh alamatnya dimana namanya siapa besok yang puteran kedua gua ketemu lagi dia puteran ketiga gua ketemu lagi dia Alhamdulillah suara gua eh 14.900 ya tepatlah gitu tepat pas gitu loh jadi gua rasa juga masyarakat tuh pintar kalau kita udah dapat hatinya dia udah tahu nih orang bener dia nggak ninggalin kita ya dia nggak kemana-mana gitu milih yang yang sekarang sama lu di DPRD ada yang lo tahu beli putus lah aja nggak mungkin ngomongin di sini enggak gitu ya enggak enggak nih enggak semuanya ke musuhin gue nanti aja deh aja jangan dong Jangan dong sekarang aja deh aja 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 komisinya aja warnanya aja gua gak berani hihihi gua nanya aja gua nggak berani iya 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 gua wah kita jadi tuh musuh bersama tuh kita bukan sini jangan kita aja ngomong dia keluar dari grup like itu kan lebih parah dari entertain Bos bisa beli putus ya Bisa beli belakang beli belakang jadi kalau punya duit sebenarnya bisa aja kalau lo mau main kotor lo punya duit lo akan jadi gua kasih tahu ya ada temen gua eh bukan teman gue deh maaf adalah seseorang di luar sana ya jadi gini sistemnya gua penghitung aja di rumah gue bilang gua kalau mau kayak gitu bisa juga sih cuman gua nggak mau yang ngapain kita jadi kayak gitu kan dosa-dosa jadi misalnya gini kalau lu bawa 20 suara yang gue bilang 5 juta Oke lo mau suara berapa misalnya ada kalkulator nggak ada gue hitung berapa lo itu lo mau kan bisa jadi anggota DPR butuh suaranya misalnya Rp10.000 lah nggak mungkin mungkin Rp70.000 Rp70.000 Rp100.000 Rp100.000 jadi kalau 20 suaranya 5 juta berapa kalau 100.000 suara ada harga coba lo itu udah 20 suara lima lima juta juta dia butuh untuk 100.000 Iya coba itu berapa ya 25 miliar tapi ada jaminan jadi iya kan di belakang uang bayarnya ditunjukin dulu itu ada banyak kayak gitu itu gini dari mana kan gini lo kan ketika lo ngomong PS nyoblos nih ya lo nyoblos di TPS atau TPS itu kan pemilihnya 300 300 waga ya udah nanti lu misalnya lu pentolan di RW atau di RT lu punya lu punya masa nih dikumpulin tuh pentoran-pentoran di RWRT ada seribu orang misalnya eh siapa yang bisa dapetin gue 20 suara gua kasih 5 juta tapi lo buktiin gua dulu bener di TPS itu ada 20 suara mau orang lomba-lomba 20 suara 5 juta kalau satu pemilih aja dikasih 100.000 iya cuman 22 juta 3 juta di kantongin mau mau banget bukan mau lagi kalau bisa nyari 100 suara dapet berarti gitu banyak dan itu banyak yang jadi tapi ada juga enggak gitu ada yang jadi ada enggak ya kalau dibeli di belakang kan memang udah ada bukti kalau beli putus yang kita enggak tahu dia akan dapat atau enggak gitu kalau beli putus tuh bukan begitu kalau beli belakang tuh yang tadi gue bilang ya kan udah pasti jadi dia tergantung dari kalau beli putus itu di depan ngebomnya jadi misalnya nih 10 hari menjelang pemilu ya dikasih di rumahnya satu rumah satu juta untuk satu kakak gitu jadi dia ngeluar di depan tapi masih ada gamblingnya juga dong beli putus itu gini abis gua bayar bye-bye gitu dulu lu lu enggak ketemu gua lagi ya ketemunya gua lima tahun lagi ya gitu tapi belum tidak menjamin dia ada bakal dapet kalau yang beli model kayak gitu enggak tapi banyak juga dapat banyak-banyak juga dapet gitu ya Iya bisa gitu tapi mahal kan kayak 25 miliar gitu nih kalau gua mah sayang banget duit segitu buat kita kayak gitu-gitu gitu kalau gue mendingan gua investasi buat anak gue gitu kan buat apa ke sekolah out-out tapi sekarang lo punya paut ya punya gua sebelum politik pas kalau gue udah dua satu di Jakarta satu di Lampung gede sekolah gue eh sekolah apa nih A yang di Jakarta sampai SD yang di Lampung SMA boarding school udah dipada nginep itu orang-orang iya berpada nginep orang-orang ini apa-apa keregulumnya sama yang di Jakarta tuh kayak semi-internasional school kalian di Lampung itu kayak model apa sih semi-militer Oh kayak SMA Taruna yang gitu-gitu ya 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 gue pengen kayak anak-anak anak-anak Indonesia tuh kayak anak-anak di Singapura gitu badannya jadi-jadi tinggi-tinggi gitu gizinya bagus gitu tapi pintar juga akademiknya bagus juga gitu gue pengen kayak gitu nah kalau yang di Jakarta yang semi-internasional lu ngambil percontohannya dari sekolah kita Cambridge sama untuk yang anak kecilnya namanya metode Montessori Montessori tuh belajarnya tuh ya pakai tangan ada blok gitu bagus sih Cambridge itu yang sering gini ya bikin laporan-laporan ya yang ujian gitu ujian mulu gue pengen pakai sistem yang lain sebenarnya cuman belum ada waktu udah sekarang pakai Cambridge dulu aja lah gitu tapi mix juga pakai kurikulum lokal pakai lokal kurikulum kita kan sekarang bagus iya 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 nah kalau menurut lo pendidikan di di Indonesia dah ya gitu yang yang paling harus dibenahi apanya sih semuanya kalau gua gua obrak-abrik tuh apanya dah semuanya yang yang pertama kali lo akan kerjakan kalau lu punya punya wawenang untuk memperbaiki sistem pendidikan ya mindsetnya sih mindsetnya pendidikan kita mindset gurunya mindset kurikulumnya itu menurut gua udah nggak relevan dengan dengan perkembangan zaman gitu ya jadi kalau ya tujuannya jadi kita kalau ngajarin sesuatu kan gini kita pengen lu pengen anak Indonesia kayak gimana misalnya satu karena anak di Korea ya kan badannya ya aku fisik dulu dong ya kan badannya tinggi minimal 170 anak SMN 170 cm lalu badannya sehat ya kan udah gitu bisa dua bahasa Indonesia jadi ujungnya dulu nih kita tahu tahu ujungnya dulu kalau gue nih satu fisiknya badannya harus kuat sehat ya good looking cakap-cakap keren-keren kedua kemampuannya harus bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau Indonesia atau Mandarin atau Mandarin atau Arab terserah mesti minimal dua bahasa gitu ya yang ketiga selain akademik akademik udah wajib lah harus bagus ya akademik harus bagus yang ketiga yang keempat dia harus punya skill entah itu main musik atau olahraga atau IT jadi nggak boleh akademik aja harus punya skill atau itu dia bisa desain baju atau dia apa Nah itu itu dulu tuh outputnya kita mau anak Indonesia itu jadi apa kalau kita udah tahu outputnya ya kita susun jadi outputnya ini kita susun ke bawahnya tuh bagus gitu loh entah itu dari kurikulumnya apa yang kita mau ajalkan ke anak-anak mindset apa yang kita mau taruh di kepala anak-anak Indonesia gitu sekarang anak Indonesia gua ngeliat kayak tubuh mohon maaf ya karakternya kurang jadi ya susah lah karakter dulu nomor satu karakternya jadi yang lain tuh gampang jadi kita taruh dulu di mindset anak semua anak Indonesia dari anak TK eh nanti kalau udah gede lu harus punya tinggi badan yang bagus lu harus bisa dua bahasa lu harus ini itu ini itu ini itu itu baru anak Indonesia dari kecil tuh mindset itu udah kita taruh tanem itu di otak anak-anak kita kita cuci otaknya ibaratnya masukin 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 itu udah ada di sini karakternya kita bangun baru akademiknya masuk sekarang kebalikan diajari IPA IPS nggak dikasih tahu dia mau jadi apa gedenya gede jadi ya macem-macem jauh dari apa diajarin gitu loh gua itu dulu ininya dulu yang diubah otaknya dulu di benerin abis siatakan benerin karakternya baru lain-lainnya masuk Iya maksudnya kalau orang itu kan berarti peran keluarga yang di awal yang penting berarti ya untuk kasih tahu ini nah fasilitas di sekolahnya mumpuni nggak untuk 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 ngejalanin yang lu kalau gue lihat mumpuni di Indonesia udah ada gedung udah bagus menurut gua udah ada gedung terus ke mayoritas ada internet udah oke banget tinggal metodenya caranya kurikulumnya mindsetnya itu harus dari atas ke bawah tahu ngebangun sebuah generasi itu nggak bisa ceplak-ceplok gitu ceplak-ceplak-ceplak nggak bisa dari atasnya lu mau ujungnya anak Indonesia gimana sih Oh begitu oke kalau maunya begitu ujungnya dari dari kecil udah ditaruh di otaknya otaknya udah udah paham nih dia semenjak kecil udah punya gagasan udah punya konsep-konsep diri-konsep dirinya tuh udah jelas Oh saya anak Indonesia saya anak kuat saya tinggi saya punya kemampuan ini tuh udah jadi konsepnya akhirnya baru kita ajarin skillnya akademiknya itu jadi ya PR sih PR banget masih jauh atau sudah menuju ke sana jauh-jauh-jauh masih jauh gua belum lihat ada orang yang bisa ya kalau di sekolah-sekolah swasta deh ada nggak sih yang kayak lo ini ada kalau kayak misalnya di sekolah-sekolah internasional teratur ditanya lu mau jadi apa lu tuh sukanya apa jadi ditanya dulu lu maunya apa Oh dia cerita gini-gini baru diarahin lu ngambilnya ini ini jadi ke penjurusan gitu loh ya itu tapi biaya gede itu enggak enggak malah kecil malah kecil dan lebih efektif karena karu-karuan sistem pendidikan kita ada guru nabokin anak ada anak nabokin guru anak berkata-kata kotor Wah udah nggak karu-karuan enggak karu-karuan pendidikan kita ada karena semua anak kecil main tiktok sekarang main tiktok ada yang ngemis online ada yang ibu bapaknya suruh ngemis entah besok anaknya gantian ngemis ya udah kacau lah kacau banget segera konsep yang lo ini enggak enggak perlu biaya banyak sebenarnya cuma cuma perlu disiapkan apa ya juklaknya yang bener lagi orang yang megang pendidikan orang yang betul-betul paham karakter pendidikan tuh karakter-karakter bangsa karakter kita kalau cuman ya ngasih kurikulum bagus beli dari Amerika dari Inggris ya semuanya juga bisa tapi kalau anak itu enggak tahu dia mau jadi apa enggak punya karakter enggak punya konsep diri ya udah hilang gitu kayak di Korea gitu loh anaknya kan sejenis semua dicetaknya sama semua mau itu tadi jadi artis Kepop atau dia mau jadi militer dia dia mau jadi bidang tapi bak fondasinya tuh sama gitu loh tinggi sehat kuat bisa beberapa bahasa punya konsep diri yang bagus gitu itu sih ya oke Zita Anjali mungkin mau disampaikan ke siapa udah apa kita sih yang ngobrolnya iya kayaknya ya sejam kali ya habis ini mau kemana lagi loh gua habis ini mau ini ketemu Dapil tapi bukan Dapil gue gue lagi keliling nemenin caleg-caleg lain nah lu Dapil udah kelar nih gua udah kelar gua udah empat kali pertemuan empat kali dalam setahun sama Mas Eko tuh udah kelar lah ya udah kenapa ini dikit-dikit lu pakai survei-surveian nggak sih ini pakai akhirnya gua pakai juga gua 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 nggak gua nggak pasang sepanduk gua nggak pakai survei cuman makin kesini gue liat islam serem banget depan rumah gue muka orang muka ini aku pasang juga sepanduk pasang gue nggak mau kalah gue gue pasang sepanduk ah abis deh duit gua akhirnya kan ya udah deh abisnya semua tim gua bujita bujita tahun ini nggak bisa nggak pasang sepanduk nggak bisa bujita harus pasang sepanduk kalau nggak kita pasang kita tadi rumah bujita gue pasangnya sepanduk abis itu paling sekarang gua ke koordinator-koordinator gua aja berapa yang udah perkiraan koordinator gue itu ada totalnya gue saksi gue 3200 Oke 2300-2300 jadi gue tinggal nanya nih ada yang lapor eh gimana wilayah kita pemilih cita ada yang nimpak nggak gitu ada bu yang masuk bu bau sembako ditimpe gitu kan ya udah lo kuatin hatinya siap bu gitu kira-kira berapa-berapa yang udah kehitung nih udah berapa suara pemilih gue doain aja deh gua udah pil gue pengen dua kursi harus berapa suara itu harus 95.000 Insya Allah lah kita gue lagi kerja karena caleg-caleg gue militan semua militan semua nah jadi satu gue ya kegiatan gue itu ya maintain ya minta lagi kan pemilu 14 Februari yang kedua ya gue bantu caleg-caleg lain gua keliling keliling mau masihin mereka turun atau enggak kan udah injury time nih udah momen akhir oke di tak siap Cing siapa-miar Apa emang gue Uya ya? Iya kan? Ini apa Mbak Uya loh? Anjay ya ya Terima kasih Saya terlalu mudah-mudahan kepilih Udah kepilih amanah Bisa nuangin ide jadi sebuah kebijakan Dan Jakarta jadi lebih bagus Terima kasih Sampai ketemu lagi di caleg-caleg berikutnya Sampai ketemu lagi di caleg berikutnya